Pemirsa rencananya hari ini tiga rekan yang merupakan kuli bangunan dari PG Setiawan akan diperiksa oleh penyidik Kolda Jawa Barat. Prosesnya akan dilakukan pada hari ini dan dari kesaksian ketiga rekan dari PG Setiawan ini menyatakan bahwa mereka pada saat itu, pada saat kejadian pembunuhan terhadap Vina dan Eki, mereka sama-sama ada bersama dengan PG di Bandung, Jawa Barat. Hari ini mereka akan diminta keterangannya, diminta kesaksiannya oleh penyidik. Baik kita lanjutkan perbincangan dengan arah sumber, kembali saya mau ke Ibu Titin, ini kuasa hukum dari Saka Tatal. Ibu Titin, kalau melihatkan kuasa hukum dan juga Saka Tatal ini masih saja juga bersikeras bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan juga Eki. Sedangkan dari saksi kunci saat itu, AF menyatakan juga keterlibatan Saka Tatal dalam kematian ini. Apakah sudah ada upaya mungkin hukum banding atau PK yang dilakukan kuasa hukum atau ke depannya akan melakukan itu? Mengenai PK Mbak, saya juga besok dipanggil oleh Bapak Otto Hasibuan untuk membuka berkas ini di depan seluruh pengurus peradi, karena saya memang di bawah kepimpinan Bapak Otto Hasibuan. Mungkin beliulah nanti yang akan mengolah kembali data yang kami miliki, yang saya miliki, kemudian tentu saja berkaitan dengan kemungkinan PK. Jadi akan ada kemungkinan PK dan juga pastinya Ibu Titin selaku kuasa hukum memiliki bukti-bukti bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah ya Bu ya? Bukti-bukti apa Bu nantinya untuk memperkuat hal tersebut? Bukti apa Bu Titin? Bukti apa yang dimiliki oleh kuasa hukum untuk memperkuat bahwa argumentasi Saka Tatal ini tidak terlibat dalam kasus ini Bu? Tentu saja kalau bukti-bukti yang kami miliki kan tidak mungkin Mbak kita expose di media secara terbuka gitu. Karena ada beberapa, kalau sekarang DPO Pegi. Kalau memang Saka Tatal tidak ada di lokasi kejadian pembunuhan? Kalau Alibi kan sudah disampaikan saat persidangan Mbak. Pada saat persidangan kan Alibi sudah disampaikan. Jadi Alibi itu sudah disampaikan pada saat persidangan. Kalau saat ini saya bicara Alibi, Ya kayaknya sudah ketinggalan Mbak karena putusannya juga sudah inkrah. Kita sudah beralibi. Jadi kenapa saya sampaikan sejak tahun 2016-2017 Saya menilai ada yang salah dari peradilan ini. Dan itu juga sebetulnya sudah saya expose di tahun 2016-2017. Tapi saya juga tidak paham kenapa sih begitu sulit mengkomunikasikan masalah ini ke media. Ada beberapa media lokal yang ternyata kan juga tidak ditanggapi oleh media nasional. Bahkan ada media nasional yang diturunkan pada saat 2016-2017 disuruh pulang lagi. Yang diekspos harusnya ke kejian geng motornya. Tidak boleh wawancara dengan pengacaranya. Kan itu juga terbukanya baru sekarang Mbak. Saya juga tidak mengerti kalau dulu seperti apa kondisinya. Ada seorang wartawan yang diminta menghentikan wawancara dengan pengacaranya. Jadi hal itu kan baru terungkap sekarang Mbak. Baik Ibu Titin, singkat terkait tadi kan juga akan melakukan PK begitu ya. Akan ada upaya hukum lagi melalui PK. Tapi kalau misalnya di tahun 2016 atau 2017 sudah ada belum langkah hukum dari Ibu Titin untuk peradilan sebelum persidangan dimulai bahkan? Kalau peradilan itu sebetulnya sudah dilakukan. Tetapi peradilan itu gugur karena perkara pokoknya masuk. Karena kan anak sakatatal lebih dulu sidangnya Mbak dibanding yang dewasa. Jadi peradilan itu dilakukan oleh tim yang lain, yang dewasa. Sementara perkara pokok anak sakatatal kan sudah keburu masuk makanya gugur. Oke. Baik. Kita ke Mas Deddy. Kalau Mas Deddy sendiri ini paling tidak apa yang ada di barang bukti begitu. Paling tidak bukti kuat selain dari tiga rekan dari PG ini akan diperiksa juga untuk kesaksiannya bahwa pada saat itu PG bersama dengan mereka gitu. Tapi paling tidak apa yang menjadi landasan kuat, bukti kuat gitu. Karena juga dari kesaksian Mel-Mel juga menyatakan bahwa mengenal PG kemudian ada juga permasalahan antara PG dengan Eki gitu. Sehingga mengambatkan Eki ini dibunuh. Barang bukti yang kita ya tim miliki itu ada barang bukti berubah surat. Ada berubah surat. Ada beberapa surat lah ya. Itu yang nanti kita akan ajukan untuk ke pakpit ya. Dan juga akan kita ajukan meminta gelar perkara khusus terkait masalah kesaksian ya si Mel-Mel. Dia itu bilang PG. Saya justru malah mempertanyakan kesaksianan Mel-Mel gitu ya. Ini PG-PG siapa gitu. Kenapa ini ya tadi kalau kita bicara kesaksian setelah terungkapnya kasus VINA ini viral lagi. Ini saksi-saksi yang baru muncul. Muncul kan? Dan yang jadi perhatian kita itu ada saksi juga. Yang kesaksiannya saat tahun 2016 di dalam berita acara. Dan setelah tertangkapnya PG. PG, penyataan kesaksiannya mengandung perbedaan gitu. Dan meyakinkan bahwa pelakunya adalah PG. Jadi kita kan mempertanyakan itu. Jadi saksi ini ya belum apa namanya belum berkualitas lah ya. Saya anggap itu nggak punya kualitas ya. Jadi masih ngambang ya. Baik, saya mau ke Bang Saur. Bang Saur ini bagaimana sih kita sebenarnya akhirnya bisa menemukan titik terang. Menyesuaikan keterangan-keterangan yang masih simpang siur begitu. Tidak hanya cocok logi. Tapi memang itu faktanya. Harus seperti apa nih Bang? Makanya kan kita apresiasi Pak Sigit. Bagaimana kasus Sambo kemudian diselesaikan dengan baik. Bagaimana kerjanya all out Pompolnas Pak Beni. Sekalipun awalnya waktu itu harus jadi korban yang sangat luar biasa. Dan Presiden hari ini kemudian khusus menyebutkan soal PG. Artinya gini loh. Jangan sampai ada ditutup-tutupin. Jangan ada perintah pengadilan mengatakan bukan hanya satu orang. Saya tidak mau menyebut nama nih. Ketempatan begini. Memang korban ini, Eki itu ayatnya adalah seorang polisi kasat narkoba. Ketempatan PG yang sekarang ini pekerja bangunan, puli bangunan. Artinya ada sensitivitas di sana. Sementara dalam proses tadi ada beberapa kejanggalan. Apalagi menyangkut kasus yang sangat serius. Mereka tidak didamping gitu. Sudah dengar tadi dari pengacaranya. Artinya apa? Mereka kemudian bonyok. Kemudian bugaan mereka disiksa. Sementara diri mengatakan saling berantem mereka. Janganlah asal dijawab gitu loh. Saya minta juga Komnas juga harus turun. Supaya holistik menyelesaikan. Sehingga kerja-kerja Pak Sigit yang akan segera mungkin menyelesaikan tugasnya. Kemudian tidak beban seperti ini. Karena puring beberapa waktu yang lalu saya dengar. Kalau ini tidak bisa diselesaikan. 80 orang tidak percaya lagi kepada polisi. Bisa lagi berpotensi seperti sambung. Jadi oleh karena itu. Jangan karena mereka ini adalah orang-orang. Katakanlah secara akses ke adilan dan ekonomi lemah. Kemudian begitu mereka dilakukan ketidakadilan. Kalau dari Pak Benny kira-kira apa nih Bang Benny? Untuk paling tidak mengungkap benar-benar terang-benar gitu. Apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat ini? Ya. Satu kami mengapresiasi partisipasi publik. Seperti contoh munculnya saksi-saksi baru berkaitan alibi. Ini penting sekali nanti. Baik untuk PH. Baik untuk nanti kemudian. pembuktian di pengadilan. Nah kemudian yang berikutnya memang. Marilah kita kawal sama-sama. Kami dari Komolnas akan mengawal terus. Nanti pada saat harus gelar perkara lengkap. Kami hadir. Pada saat rekonfloksi kami hadir. Untuk memastikan. Penanganannya ini transparan. Kemudian akuntabel dan profesional. Diharapkan dengan cara itu nanti bisa terwujud keadilan. Satu catatan. Bahwa kasus ini adalah warisan. Jadi dir sekarang ini nerima warisan. Dari sekian tahun. Nah ini sedang akan diaudit. Investigasinya untuk memastikan. Pada periode kepemimpinan ini melakukan apa. Berikutnya apa. Kenapa sampai sekian lama. Nanti pasti akan ditemukan. Periode ini gak melakukan apa-apa. Oke. Nah inilah pentingnya transparansi tadi. Supaya ada juga untuk bagaimana evaluasi penertiban ke dalam. Supaya kasus-kasus yang menunggak sekarang ini. Ada beberapa. Pembunuhan ASN Semarang. Pembunuhan pelajar di Bogor. Kemudian ada beberapa kasus lain itu sudah. Bisa tuntas. Mulai diangkat dan itu bisa dituntaskan. Oke. Baik kita nantikan nanti rekonstruksi dalam waktu dikatakan seperti apa. Semoga harapannya juga bisa mengusut tuntas mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini Bang Sawa. Kemudian juga Bang Deddy dan juga Ibu Titin. Ibu Titin terima kasih juga. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ibu Titin, Asdeddy selamat berjuang. Terus. Kita juga nanti akan membahas juga ya ada 64 pengacara yang siap membela Peggy Setiawan. Saya tidak kami segera kembali.